Pihak unit ini bisa kita rotet, mas. Oh, iya. Jadi nggak langsung. Nggak langsung. Landscape atau portrait ya. Hai, BYD. Open the window. Wih. Biaran. Sampai jumpa. Halo, Res. Jadi sekarang saya sudah berada di showroom BYD, exhibition. Di depannya ada di Jakarta Selatan, di Mall Gandaria City. Jadi showroom ini adalah di dalam mall. Dan kalau kita bisa lihat ya, di sini banyak banget untuk mobil-mobil dari BYD yang sudah disiapkan untuk address yang ingin melihat-lihat dari mobil BYD itu. Dan hari ini nanti kita akan mereview sedikit untuk mobil BYD M6 ya. Yang dimana mobil BYD M6 ini adalah tipe terbaru atau varian terbaru dari mobil BYD. Di sini bisa kita lihat ya, di sini ada BYD yang M6 yang warna hitam. Kemudian di sana juga ada BYD Seal yang sempat kita review juga di showroom BYD. Di sini juga ada beberapa mobil. Dan kita lihat ya, sudah ada beberapa orang juga yang melihat-lihat di showroom BYD di Gandaria City ini. Dan kita langsung aja untuk lihat ya, dan tanya-tanya ke sales dari BYD ini mengenai fitur apa aja yang baru di mobil BYD M6 itu. Let's go! Dan Kak Teres, jadi sekarang saya sudah bersama Mas Samsul ya. Mas Samsul, halo! Halo, Mas! Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sehat Mas. Nah, Mas Samsul ini sebagai sales senior di showroom BYD di Gandaria City ya, Mas ya? Iya. Nah, dan sekarang kita akan review sedikit aja nih, Mas Samsul, mengenai mobil BYD M6 ya? Iya. Dan ini mobil BYD M6 ini keluar kapan sih, Mas Samsul? Ini 18 Juli. 18 Juli 2024 berarti ya? 2024. Pas Gies kemarin ya? Oh, pas Gies kemarin. Berarti pas Gies kemarin sudah ditunjukin ya? Sudah ditunjukin. Mobil BYD ini sebenarnya ini yang paling terbaru berarti ya dari... Terbaru. Nah, dia berarti setelah Ocean Series. Iya. Oke, dan ini eksteriornya cakep banget ini, Mas Samsul. Ini sebenarnya dia ada warna apa aja sih, Mas Samsul? Kalau untuk warna, dia ada warna hitam, terus dia juga warna putih, dan juga dia ada warna biru, dan juga warna grey. Dia ada empat warna. Oh gitu, ada empat warna, tapi ada warna yang spesial nggak dari empat itu? Apa semuanya emang empat-empatnya semua stoknya itu banyak? Itu empat-empatnya banyak, ada. Oke, oke kayak gitu. Dan untuk BYD M6 ini jarak tempuhnya kira-kira berapa jauh tuh, Mas Samsul, kalau dari battery full? Oke, jadi M6 ini ada tiga varian. Yang pertama itu harganya Rp 379, dengan jarak tempuh Rp 420 km. Rp 420 km, itu yang varian standar? Varian standar. Oke. Dan itu dia 7 seat ya. 7 seat? Ya, dengan konfigurasi Rp 232, terus lanjut lagi, dia yang superior. Oh superior, oke. Nah, itu dengan harga Rp 419, itu dengan range jarak tempuhnya Rp 530. Oh, jadi setiap tipe atau setiap varian itu beda-beda jarak tempuhnya? Betul. Oke. Dan selanjutnya ada varian captain seat. Oke, itu yang terakhir berarti ya? Iya, varian captain seat dengan harga Rp 429, dan itu emang semua di M6 ini ya? Ada tiga varian berarti ya? Tiga varian, dan yang Rp 429 itu jarak tempuhnya Rp 530, sama. Rp 530, sama. Dan itu ada di BYD M6 ini ya? Ada BYD M6 ini. Dan untuk fitur-fiturnya nanti akan kita lihat ya, Mas Samsul, ya kalau boleh ya? Siap, boleh. Dan sebelumnya nih Mas Samsul, dia sebenarnya ada fitur untuk fast charging nggak sih? Fast charging? Iya. Iya. Iya, kita ini ada fast charging ya, kalau di, untuk di, apa, instalasi colokannya itu kita fast charging kok, Mas. Oh fast charging ya? Siap. Dan ini tipe 2 ya untuk CCS-nya ya? Iya, T2 dan CCS-2 kita. Oke, dan itu bisa di, jadi bisa di, jadi bisa di charge di mana aja ya? Di mana aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet atau nyari tempat charge yang, Yang khusus gitu ya, nggak perlu. Oke. Iya. Berarti kita langsung aja ya ke dalam ya, Mas Samsul, untuk lihat ke dalam ya? Boleh. Jadi kita langsung aja ke interiornya, kita lihat seberapa bagus, Dan fitur apa aja yang baru dari BYD M6 ini. Mari kita lihat sama-sama. Ayo Mas Samsul. Oke, silahkan. Oke, Mas Samsul, berarti ini sekarang kita udah di bagian depan dari mobil BYD M6 ya? Iya, betul. Sebenernya fiturnya apa aja sih yang ditawarin dari mobil BYD M6 ini, Mas Samsul? Iya. Sebelumnya kita nyalakan dulu ya, biar kita lihat fitur-fiturnya apa aja ya? Biar lebih enak lihat, kita hidupkan ya. Oke. Aduh, keren banget ya ini. Oke, jadi tampilan head unit ini pas lagi nyala tuh cakep banget. Jadi futuristik banget ya, Mas Samsul. Dan nyaman mata aja, nggak terlalu terang juga ya. Nah, kalau untuk di dalam fitur-fitur di multimedia ini, di M6, Itu kita ada yang namanya BYD Assistant. BYD Assistant itu berguna, kita bisa voice atau Siri lah. Hmm, iya, 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 iya. Nah, contoh kayak gini. Hai BYD. Open the window. Wih, iya, 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 kan? Gila, keren banget. Keren, keren, keren. Iya. Nah, itu banyak juga voice-voice yang lainnya ya. Voice-voice yang lainnya juga banyak. Itu salah satunya aja di situ, di BYD Assistant. Nah, terus lagi kita juga ada yang namanya Navigasi. Navigation, kita klik Navigasi. Nah, di sini nanti kita bisa melihat yang namanya SPKLU. SPKLU yang berada di titik terdekat dengan mobil ini. Jadi memudahkan kita untuk mencari di saat baterai kita mau diisi. Hmm, jadi udah tinggal misal 20%, 30%, kita bisa nyari lewat Navigasinya ini ya? Iya, Navigasinya ini. Oke, oke. Terus lagi setelah ada di fitur Navigasi, itu juga ada range. Jika sudah misalkan baterainya 80%, itu range-nya ketahuan. Oh, ketahuan. Jadi jarak tempuhnya kuatnya berapa kilometer nih? Kuatnya berapa kilometer. Itu sih udah informatif banget untuk di mobil BYD M6 ini ya? Betul banget gitu, dan kita juga di support sama Android Auto. Android Auto, berarti udah bisa ya? Iya, dan juga ada Spotify juga kita di sini. Iya, iya, iya. Dan yang paling menarik di sini adalah, lihat unit ini bisa kita rotate, mas. Oh, iya. Jadi nggak langsung, biasanya kan... Biasanya kan landscape atau portrait, bisa kan landscape doang ya. Itu tadi caranya gimana? Bisa dari sini, ya. Oh, bisa dipencet dari situ. Atau dari setir nih. Oh, dari setir. Iya, jadi kalau kadang kan ada yang nyetirnya itu kan takut ganggu ya. Kalau tangan ini di setirnya, jadi udah bisa langsung nguter head unitnya. Betul, betul. Ini cakep banget sih untuk head unitnya. Ini berapa inci ya, mas? 12,56. 12,56. Oh, cukup gede ya ini ya. Di sini, dan ini juga untuk penumpang di sebelah kiri juga nyaman banget. Iya, Kak Teres. Dan headroom-nya pun masih jauh ya. Kalau untuk di depannya masih jauh, masih aman ini. Tingginya berapa? Tinggi saya 171. Nah, masih nyaman kan? Ini masih tinggi. Masih oke lah ya. Oke, masih oke. Dan legroom jauh ya? Jauh, jauh. Dan ini memang karena dia listrik, mungkin ya. Cuma lantainya agak tinggi ya. Untuk di BYD M6 ini. Iya, betul. Dan untuk di bagian depan ini, selain di... Ini apa sih sebutannya multimedia ya, Mas? Iya, ini buat head unit ini multimedianya di sini semua ya. Selain di sini, fiturnya ada apa lagi tuh, Mas? Nah, di sini fiturnya juga ada yang namanya vehicle image atau 360. Oh, kamera 360. Itu bisa memudahkan kita untuk parkir ya, Mas? Parkir. Terus juga kalau misalkan ada blind spot. Terus lagi kalau misalkan kita masuk gang yang jalan naraga sempit. Kita bisa melihat layar monitor di sini. Untuk space-nya ini bisa masuk nggak sih ini mobil? Jadi memudahkan banget kita berkendara dengan M6 ini. Tapi fitur-fitur yang tadi tuh sebenarnya udah ada di mobil-mobil BYD yang sebelumnya nggak sih? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Oh, berarti tuh emang udah terintegrasi sama si multimedia-nya ini ya? Betul. Oke, capek banget. Dan ini bagian belakang nih. Ini tadi yang 7-seater ya? Ya, ini 7-seater dengan konfigurasi 232. 232. Kita boleh lihat ke belakang nih? Boleh. Mari, mari. Kita langsung aja lihat ke belakang ya untuk bagian belakang. Mari, ke belakang. Nah, ini kita udah berada di bagian penumpang atau bagian belakang dari mobil BYD M6 ya? Baris kedua. Baris kedua ya. Dan sekilas ya, first impression saya duduk di sini. Walaupun emang karena ini mobil listrik, lantainya agak naik. Tapi tetap ini... Leg room. Leg room-nya nyaman banget. Masih ada space ya. Di depan sini sekitar satu jengkal. Dan... Nah, ini yang paling saya suka nih. Jadi selain head room-nya yang masih memang... Luas banget nih. Jauh ya. Ini panoramic sunroof ya nih, mas? Panoramic-nya. Panoramic roof ya? Iya, panoramic roof. Ini kok segede ini, mas? Iya. Jadi, pertama ya kita... Membuat ini mobil terlihat lebih lega jadinya ya. Iya, betul. Kesan panoramic seperti ini ya. Gitu. Dan lagi juga, kita juga bisa... Iya, kita juga bisa ngeliat awan atau ngeliat bintang ya kalau malam ya. Seru banget dong ya. Dan sebenarnya ya ini kartures ya. Kalau kalian duduk langsung di baris kedua di mobil M6 ini dari BYD. Ini tuh jadi kalau kita ngeliat ke depan tuh luas banget. Karena ini ada panoramic roof-nya, ini benar-benar gede untuk kelas mobil MPV dengan... Oh iya tadi harganya berapa yang ini? Ini 419 juta. Dengan harga 419 juta, kalian udah dapet panoramic roof yang benar-benar luas ya. Dengan leg room yang lega, head room apalagi. Dan yang paling penting nih, mas Samsul. Karena saya orangnya suka kepanasan. Ini yang saya lihat menarik nih, AC-nya nih. AC-nya ya? Saya kira ini double blower loh. Jadi berapa ini? Ini sampai baris ke belakang loh? Sampai belakang. Jadi ini benar-benar emang dimanjain. Berarti kalau saya simpulkan, berarti ini enak banget kalau untuk delius dong. Delius enak banget, apalagi kita jalan bersama keluarga. Betul, betul, betul. Enak ya kalau jalan keluarga, tuh nyaman keluarga ya. Iya, iya. Sampai baris, apa ventilator AC-nya itu sampai belakang. Jadi yang belakang enggak perlu lagi ribut-ribut untuk panas-panas gitu ya. Wah ini gila sih ini untuk gebrakan dari BYD ya. Untuk mobil M6-nya ini. Selain dari varian yang Ocean Series ya, mas Samsul ya. Dan untuk di setengah sini, mas Samsul. Wah ini ada armrest nih. Nah ini, jadi kalau kita lagi males nyetir, disupirin sama supir ya kan. Ada cup holder dua di sini. Ambil ngopi-ngopi lah ya bisa ya. Ambil ngomongin bisnis gitu ya. Bisnis batu bara ya. Dan di sini ada cup holder-nya juga lumayan ya. Untuk dua orang di sini. Ini udah cocok banget. Dipakai ya untuk di lius juga bisa. Mau weekend juga sebenarnya oke-oke aja ya mas Samsul ya. Dan untuk bagian belakang, mas Samsul ini saya belum lihat. Kayaknya juga oke juga nih kalau kita lihat ke bagian belakang nih. Oke, baris ketiganya. Kita langsung aja ya lihat mas Samsul. Langsung aja kita gas. Dan untuk bagian terakhir di mobil M6 ini dari BYD adalah di bagian belakang ya mas Samsul ya. Bagian belakang. Dan saya dengar-dengar ini udah power backdoor. Power backdoor betul. Bagian bagian bagasinya bisa kita coba mas Samsul? Boleh. Ini saya coba ya. Oke. Ini kita klik di sini. Oke oke. Tuh. Nah kan dengan harga yang begitu istimewa. Value for money ya? Udah harganya istimewa. Mobilnya juga keren banget. Untuk tipe MPV. MPV ini. Panoramik Saru. Batu. Dan di bagian belakangnya juga ini udah enak banget. Kalau untuk naruh-naruh barang ya. Naruh-naruh barang masih. Ini kalau misalkan untuk delius naruh-naruh seperti tas ya. Mau koper-koper yang ukurannya sedeng lah ya. Kita taruh di belakang sini bisa. Dan ini recommended banget untuk kita yang emang mau jalan-jalan. Mau delius ya. Boper-pergian. Betul banget. Apalagi kan ini. Ini kan tenaga penuh listrik ya. Iya betul. Ini udah cocok banget untuk di mobil BYD M6 ini. Nah untuk target marketnya sendiri mas Samsul. Sebenarnya ini apa sih untuk target marketnya dari BYD? Iya. Kalau untuk target marketnya ini kita kan memang MPV ya. MPV itu lebih ke keluarga ya. Jadi mobil ini memang multi-purpose banget vehicle buat family. Jadi yang kita sayang keluarga lah ya. Berarti untuk kalian Pak Sutri-Pas Sutri muda, family man, bisa bagiain keluarganya dengan beli BYD M6 ini. Itu kemudian ini bisa di... Bisa. Ini bisa rebahin ya. Oke. Boleh dong. Kita coba ya. Iya. Kita coba ya. Jadi caranya tinggal gimana tuh mas Samsul. Ini caranya kita tinggal tarik. Iya. Tinggal kita rebahin aja. Gampang banget gak? Saya geser dulu yang depan sebentar ya. Oke oke oke. Boleh boleh boleh. Jadi gak perlu pakai tenaga. Kayaknya saya coba sendiri boleh nih. Saya coba sendiri ya mas Samsul. Oh boleh boleh. Jadi cuma tinggal ditarik kayak gini aja nih ada pengaitnya tinggal ditarik. Nah ini kita jadi bisa. Jadi kalau mau naruh barang yang lebih besar pun bisa ya. Bisa banget ini. Kayak gitu. Atau mau naruh kasur juga bisa. Kalau yang tengah bisa dilipat. Oh yang tengah bisa dilipat juga. Iya. Ini mau dilihat ya. Kita coba ya. Iya coba coba boleh boleh boleh. Jadi saya baru tahu dari mas Samsul kalau yang bagian tengah ini sebenarnya bisa dilipat lagi. Jadi kita kalau mau biasanya kan kita mau beli barang. Misalkan ke toko-toko gitu mau beli kulkas atau yang lain-lain kasur. Kasur. Iya kasur bisa. Kasur bisa masuk ke sini tuh. Lihat. Jadi kalau semuanya direbain pun ini masuk rata buat semua. Jadi ini udah emang gimana ya? Ini udah paket lengkap sih mas Samsul. Paket lengkap. Oke mas Samsul. Siap. Kayaknya gitu aja nih mas Samsul. Oke mas Jube. Makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk kita. Sama-sama. Kita untuk nge-review dari mobil BYD M6 ini. Oke. Mas Samsul ada gak pesan-pesan untuk orang yang mau cari mobil seperti BYD M6 ini? Iya. Iya oke. Terima kasih mas Jube ya. Untuk pesan dan kesannya. Dari kami. Ini kan kami ada di exhibition di Tenderia City ya. Oke oke oke. Nah jadi kalau yang daerah-daerah rumah permata hijau. Boleh tuh deket tuh. Simpruk kan. Iya 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 iya. Senayan terus lagi juga sekitaran-sekitaran kayak Yajah Mat Dahlan gitu kan. Nah bisa boleh mampir kemari. Kita ada exhibition di Gandaria City. Gandaria City. Itu tinggal datang aja kemari. Dan pilihannya banyak. Seperti ada BYD Dolphin. Iya betul. M6. Ini sebenernya kalau kita lihat kesana tuh. Itu semuanya mobil-mobilnya udah dipajang semua. Jadi karternya setinggal lihat-lihat aja ya. Lihat-lihat aja. Iya kan. 8W3 SUV Compact. Nah itu jadi disini di showroom BYD di Gandaria City ya. Mas Amsul. Exhibition di Gandaria City. Ini udah lengkap banget. Jadi karternya tinggal tanya aja. Tinggal konsultasi. Ketemu bisa langsung sama Mas Amsul. Boleh silahkan. Mas Amsul terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Juve. Sama-sama. Suka sukses selalu ya. Amin. Sama-sama audio ini. Amin. Karternya. Jadi itu aja untuk review dari mobil M6 ini. Jadi Mas Amsul satu lagi. Oke. Saya mau izin. Boleh. Review audionya. Oke. Mobil M6 ini nanti bersama Pak Yedi langsung. Boleh nggak? Siap. Boleh ya? Jadi kita langsung hari ini. Setelah kita review ini. Mobil M6 ini. Kita akan langsung mereview dari audio mobil BYD M6 ini. Makasih. Oke. Sama-sama Mas Juve. Thank you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax